Al-Fundu ya ada satu pertanyaan lagi Assalamualaikum semoga Buya selalu dalam rahmat Allah SWT Saya fahmi dari Madiun Baik Buya saya mau tanya tentang halifah yakni masalah tahlilan Apakah Imam Syafi'i memperbolehkan tahlilan? Karena saya pernah dengar tausiah dari golongan yang mengharamkan tahlilan Mereka mencatatkan bahwa Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujah dengan hawan nafsu Baik Orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut Yang mengatakan tidak boleh tahlilan siapa? Imam Syafi'i Baik Kenapa kamu hanya menjemput Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya Anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenalkan menghadiahkan pahala Tapi Imam yang lain bagaimana? Kan Imam kita banyak Kenapa harus kamu katakan mit'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahasanya Menghadiahkan pahala menurut ulama Empat madhab, tiga madhab, nyampe Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i mengatakan Ihda'usawab menghadiahkan pahala tidak nyampe Ihda'usawab itu istilah fiqih yang ada Ihda'usawab adalah tahlil Tahlil itu istilah yang sudah dilokalkan Istilah tahlilan karena banyak La ilah Allah Artinya tahlilan itu adalah Menghadiahkan pahala Kepada orang yang telah meninggal dunia Dari apa yang kita baca Dan menghadiahkan pahala ini Ulama berbeda pendapat Jumhur ulama dari madhab Maliki Syafi'i Mengatakan pahala itu nyampe Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe Satu yang harus kita pahami Ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe Bukan bid'ah atau tidak bid'ah Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah Itu hanya perbincangan diantara ulama Nyampe atau tidak Nyampe Kalau Anda meyakini tidak nyampe Ya sudah Anda jangan lakukan Akan tetapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i Itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i Hanya dinukil dari Imam Syafi'i Bahasanya iqdaw sawab tidak nyampe Namun Imam Syafi'i tidak melanjutkan Lalu jadi bid'ah Dari mana kok kamu mengatakan jadi bid'ah Satu Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i Sehingga jumhur ulama Syafi'i mengatakan nyampe Sehingga pada akhirnya 4 madhab bersepakat Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i Anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe Tapi kan masih ada Imam yang lainnya Baiklah Kalau Anda berkakah Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe Baik Hari ini orang Indonesia taklit dengan madhab Malik Madhab Hanafi'i Madhab Hanbali'i Dalam urusan tahlilan Masih mau dikatakan bid'ah lagi Jadi bermasalahnya adalah Kalau sudah tidak senang dengan Anda Pokoknya kamu harus masuk neraka Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan Kalau tahlilan ada hujahnya dirubah lagi Pokoknya kamu harus masuk neraka Tak cari-cari kesalahanmu Yaudah gara-gara kamu tawasulan Gara-gara mulid Nabi Gara-gara ini Lekok kebencian dengan orang diperlebar ini Ini permasalahan-permasalahan Permasalahan kebencian Kalau masalah khilaf diantara ulama Kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu Ini coba Mereka mengambil Mengambil qaul ulama Itu hanya karena hawa nafsu Ini adalah sangat sederhana Eh da'ustawab Bahkan kita bisa nukil dari imamnya Orang yang sangat mereka agungkan Imamnya Lihat kalimat ini saya sampaikan disini Kalau sederhana ada yang menageh Saya tidak sebut namanya Karena saya tidak ingin nyebut nama imam-imam Yang seperti itu Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'ustawab Dengan terang-terang mengatakan Nyampe dan boleh tidak bitah Ini saya ucapkan di hari ini Di majlis ini Di media ini Kalau sederhana yang menuntut dari orang yang anti tahlil Mana imamnya Saya sebutkan Kalau sudah ada yang tanya benar Saya sebutkan di media juga Ada imamnya mereka Yang sangat diagung-agungkan Kalau sudah dinukil dari beliau ini Langsung Wah habis semuanya Imam Syafiq kalah semuanya Itu pun ternyata dalam satu kitab Bukan salah satu kitabnya Ada beberapa kitabnya Di antara yang jelas salah satu kitabnya Sangat jelas Jelas mengatakan nyampe Menghadiahkan pahala nyampe Dan menghadiahkan pahala itu Bahasa lokal kita namanya Tahlilan Ada mengatakan Kalau tahlil sih boleh Kalau pakai an jadi bit'ah Ada aja An bit'ah dong An bit'ah Jadi enggak Jadi ini adalah masalah diskusi ilmiah Ketahuilah wahai ahli iman Jaga lesanmu Jaga hatimu Jangan mudah kita mengatakan orang lain Bit'ah dan sesat Menuduh orang berzina dosa gede Menuduh orang mencuri dosa gede Menuduh orang melakukan bit'ah juga dosa gede Apalagi mereka punya hojah-hojah yang jelas Kita perlu menjalin keindahan Dan memang kadang Kadang begini loh anehnya Di saat kami menjelaskan tentang Tawasul ada hojahnya Mulid Nabi ada hojahnya Tahlilan itu ada hojahnya Tak tahunya ada orang ngomong Itu buyah yang suka sering ngangkat khilafiah Oh Apa anda ketukar ngomongnya itu Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini Agar orang tidak khilaf di lalm hal ini Saya mengangkat bukan saya mencaci yang lainnya Kalau anda tidak mau tawasulan Tidak mau melihat Nabi Tidak mau tahlilan Ya silahkan anda Mungkin anda punya hojah Saya tidak mengatakan anda ahli neraka Kok Saya hanya menjaga umat yang sudah punya Kebiasaan bertahun-tahun Berabad-abad ini Jangan sampai diadu domba Dengan kalimat-kalimat Bit'ah sesat masuk neraka Coba Apakah saya mengangkat masalah ini Lalu mempermasalahkan Bukan justru saya ingin menjelaskan Cuma fitnah Selamanya akan menahli fitnah Kerjaannya tetap menfitnah Dimanapun berada Katanya ini Ini selalu mengangkat khilafiah Saya angkat khilafiah Sebagai sesuatu yang khilafiah Yang jadi masalah adalah Orang yang tidak faham khilafiah Khilafiah dianggap Dianggap sebagai masalah kot'iyah Khilafiah dianggap Sesuatu yang tidak boleh khilafkan Jadi masalah Sehingga kalau tidak ikut dia Jadi sirik, bit'ah, dan seterusnya Makanya Begitulah Ada maling teriak maling Ini repot sekali Yang suka merebutkan Masalah khilafiah Siapa? Kita ulama Apa kita ini Ikuti para ulama Yang mereka tidak pernah merebutkan Urusan khilafiah Khilafiah tetap khilafiah Tapi ada orang yang Tidak faham masalah khilafiah Dia kata Bit'ah Sesuatu masyuraka Membarnya penuh Dengan kalimat bit'ah Cacimaki Sampai ulama-ulama besar Seperti Abu Yaksin Muhammad Maliki Dibilang Penyeru kepada bit'ah dan syirik Syekh Mutawali Syarawid Dibilang Penyeru bit'ah dan syirik Orang-orang besar Habib Umar bin Hafib Dibilang Penyeru bit'ah dan syirik Bagaimana ulama besar Ini lagi kalimat Kalau anda pengen data Siapa yang mengucapkan Yang mengatakan Doktor Buti Dikatakan penyeru Pada kefiran dan kesyirikan Setelah bit'ah Nah ini Ini muncul dari orang-orang itu Dan saya kumpulkan datanya Kalau nanti dibutuhkan Saya keluarkan ini Ini loh ungkapan Ulama-ulama Yang mencacimaki Ulama-ulama lain Hanya karena masalah Urusan khilafiah Berarti kamu yang Tidak faham masalah khilafiah Saya ada datanya Membaca Ratibul Haddad Saja langsung Dibilang ahli sesat Bahkan ini penyeru syirik Imam Haddad Imam Haddad sudah wafat Bertahun-tahun Innalillah Dan bukunya indah Kalau anda baca kitabnya Imam Haddad Indah kitabnya Penuh dengan syariah Tidak ada penyelewengan Bahkan Imam Haddad Mewanti-wanti Agar tidak membaca kitab-kitab Yang tasawuf Akan tapi yang berat-berat Takut kita salah faham Imam Haddad Cuman fatwanya Jelas Fatwa Fulan bin Fulan Bahasanya Ratibul Haddad adalah Banyak Bitahnya di dalamnya Tidak perlu dibaca Itu kebiasaan Sufi dan sebagainya Saya kumpulkan ini semuanya Kadang-kadang ngenes Kayak melihat itu Saya kumpulkan bukan untuk Menyimpan dendam Akan tapi ini akan kami hadirkan Suatu ketika Jika dibutuhkan Karena apa Banyak orang tertipu Mengagungkan dia Tidak tahu Ulama kita Dihinakan Ulama kita Dicacimaki Ulama kita Dialok Innalillah Ini adalah permasalahan Umat Kita perlu satu Umat ini perlu Disatukan Kalau ada menyuruh Kepada persatuan Umat Islam Itu yang perlu Dipangkas adalah Tidak cukup kita Menyuruh bersatu Akan tapi yang kita Perhatikan Yang perlu kita Perhatikan adalah Benalu Siapa yang Gampang menganggap Umat Islam Tidak Islam lagi Itu loh Kalau kita umat Islam Ahli sunnah Waljabat syariah Satu-satu selesai Tapi yang jadi masalah Di tengah-tengah Ini kafir Ini bid'ah Ini syirik Ini kan Memecah belah umat Bukan kita Ahli sunnah Waljabati Asyariyati Kita bahkan Imam Mahabesan Maha Asyari Tidak mudah Kita mengatakan Orang lain syirik Tidak mudah Kita mengatakan Orang lain bid'ah Tidak mudah Kita mengatakan Orang lain keluar dari iman Tidak mudah Ini kan akidah kita Dan tidak gampang Mengatakan orang lain Keluar dari iman Itu akidah Ahli sunnah Waljabati Asyariyati Yang sangat indah Dari bangsa Kemasa yang berjaya Hingga hari kiamat Dan nantilah Syariat Yang Itulah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah Ini sahaja Selamat menikmati